Intro Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijo Narko didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Arman dan Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ernarus Suing Andari, menggelar press release penjualan senjata tajam yang akan digunakan remaja untuk tawuran. Maraknya aksi tawuran di Kota Bekasi, Kapolres melalui tim cyber menggali informasi dan pemicu dari aksi tersebut. Dalam sebuah postingan di sosial media, unit cyber Jatantras Polres Metro Bekasi Kota menemukan seorang remaja di media sosial yang menawarkan sajam berupa celurit yang biasa dipakai untuk membuat resah warga masyarakat. Saat ini, Polres Metro Bekasi Kota dan saat reskrim berhasil meningkat kasus penjualan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Padahal kronologisnya, awalnya kita menangkap beberapa pelaku yang akan melaksanakan tawuran. Kemudian dari beberapa orang tersebut, kita mendapatkan senjata tajam dari mereka. Setelah itu kita melakukan interoperasi kepada kesambutan dan pemeriksaan. ternyata kita mendapatkan informasi bahwa senjata tajam yang mereka miliki itu sebelumnya mereka dapatkan dari belanja online di media sosial. Akhirnya, kita menindaklanjuti membentuk tim oleh tim saenor untuk membuat kejahatan patroli di media sosial. Dan akhirnya kita mendapatkan nama dan yang dijual pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.